Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan membacakan hadis yang ke-36 Wa'an laki tibnu soba rata radiyallahu anhu qala Wa'an laki tibnu sobi rotan dari laki bin sobi roh radiyallahu anhu qala Berkata siapa laki qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Qala bersabda siapa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Asbihil wudhu'a wa'allil bainal asabi'i Wa'balil fil istinsyaki illa antaku naso'iman Asbihil sepurnakanlah Kali sepurnakanlah siapa kamu Al-wudhu'a pada wudhu' Wa'allil dan menyelah-nyelailah kamu Bainal asabi'i diantara jari jemarimu Wa'allil dan berlebih-lebihkanlah kamu Fil istinsyaki di dalam istinsyat Atau mengeluarkan air dari hidung Illa antakona Kecuali ketika ada Siapa kamu So'iman itu berpuasa Akhrajahu meriwayatkan pada hadis siapa al-arba'u Empat imam Dan mensohihkan pada hadis siapa Ibn Huzaimata Wali Abi Dawudah Dan dari Abu Dawud Fi riwayatin di dalam riwayatnya Illa tawandokta pamadmir Illa tawandokta ketika berwudhu' Tentu siapa antakamu Pamadmir maka berkumur-kumurlah Jadi di dalam matris ini Menjelaskan bahwa Ketika kalian sedang berwudhu Maka sempurnakanlah wudhu kalian Dan menyelah-nyelailah pada jari jemari kalian Dari tangan maupun kaki Dan melebih-lebihkanlah pada istirsyat Kecuali ketika kalian sedang berpuasa Karena nanti takutnya membatalkan puasa Dan dari Abu Dawud Memiliki riwayat lain Illa tawandokta pamadmir Ketika kamu sedang berwudhu Maka berkumur-kumurlah Dari Hadis ini Para ulama Menyimpulkan dalam empat hukum Yakni Disunahkan untuk Disunahkan untuk Menyempurnakan wudhu Lalu Lalu disariatkan Untuk menyelah jari jemari Supaya airnya Sampai pada selah-selah jari tersebut Lalu Lalu disariatkan Untuk Memperbanyak istirsyat Sampai masuk ke Pangkal hidung Kecuali ketika Sedang berpuasa Yang terakhir Disariatkan Untuk berkumur dan Beristirsyat Beberapa ulama termasuk Imam Ahmad Menyebutkan Bahwa Berkumur-kumur dan Istirsyat itu Wajib Tapi Abu Hanifah mengatakan Wajib berkumur dan Beristirsyat ketika Mandi Kecuali Wudhu Dalam hadis ini Ada Kata Asbiri Artinya Sempurnakanlah Asbiri ini Fi'il Amr Fi'il Amr Terbagi menjadi Tiga Keadaan Yakni Marni Sukun Ketika Kemasukan Nuntaukit Dan Wawu Jamaah Lalu Mabni Fathah Ketika Ketemu Nuntaukit Contohnya Seperti Asbihun Dan Yang terakhir Mabni Romah Ketika Ketemu Wawu Jamaah Contohnya Asbihu Syukrah Nada Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu